Provinsi Bali merupakan daerah pariwisata terdepan di Indonesia Perpaduan alam yang indah dengan budaya yang menarik dan khas menjadi magnet bagi jutaan wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke pulau ini Selain itu, Bali juga menjadi tempat kerukunan beragama paling damai di Indonesia Namun dikarenakan mayoritas rakyatnya beragama Hindu sehingga agak susah menemukan spot makanan halal di Bali Nah ini pula yang dirasakan oleh salah satu pelancong asal negeri jiran Malaysia yang mengeluhkan susahnya mencari kuliner halal di Bali Namun keluhannya ini ditepis oleh salah seorang netizen Indonesia asal Aceh yang sudah lama tinggal di Bali Berikut cuplikannya Bali memang tak best Saya dah pergi Bali banyak kali Saya pergi Bali di atas dan di dalam laut Memang kotor Bali Kalau dekat US, they are talking about Bali Saya ambil contoh, kalau orang pergi Bali, tanya orang Bali Selain daripada Bali, mana lagi tempat yang bagus? Mereka cakap, pergi Lombok saja Lombok lagi cantik daripada Bali So, cerita sekarang ni, Bali punya marketing lebih berjaya daripada Lombok Kalau kita nak pergi Lombok, mak nak pergi Lombok Lari Kau guna culik, kau lari That's the persepsi yang dibina So, bagi saya, jangan salahkan orang kita pergi luar Tapi, kita tengok marketing yang kita Saya tujukan kepada Presiden Indonesia Sebagai Presiden, tolong tengok Bali Makanan halal sangat susah nak cari kat sini Saya berada di airport Bali Daripada mula pintu masuk, sehingga saya nak fly Nak cari makanan halal terlalu susah dalam airport di Bali Jadi, sebagai sebuah negara Islam Yang ramai rakyatnya beragama Islam Khususnya yang melancong ke Bali Walaupun kita tahu Bali ni banyak Hindu di sini Tetapi, ada orang Islam juga Dan ramai orang Islam yang datang ke Bali Fikirkanlah dan laksanakanlah tempat makanan halal Khususnya di airport dan di banyak tempat Bila saya nak datang ke Bali ni sebenarnya Persepsi pertama yang dibina tahu kepada saya oleh rakyat Malaysia adalah Makanan halal sangat susah nak cari kat Bali Banyak babi guling, babi sati babi dan sebagainya Justru, sebagai orang Islam Dan ramai rakyat Indonesia yang beragama Islam Adalah satu tanggungjawab orang Indonesia Rakyat Indonesia, pemimpin Indonesia Untuk memastikan ada makanan halal Di banyak tempat di Bali Bagi memudahkan pelancong yang beragama Islam Untuk mendapat makanan yang halal Bagi mempunyai syariat semasa melancong Juga tempat solat lah, kalau dapat sediakan Alhamdulillah, di airport Bali ada tempat solat Bawah ada, atas pun ada, cukup cantik Cuma makanan saja perlu pastikan lebih banyak Di airport khususnya Sediakan makan halal Terima kasih, semoga pandangan ini Memberi kebaikan kepada Presiden Indonesia dan juga rakyat Indonesia Dan seluruh perancong Islam yang nak datang ke Bali Terima kasih, share video ni Share video ni kata pakcik kan Oleh sebab tu saya bantu share lah Jadi saya sikit minta izin ya Sebab saya gunakan bahasa Melayu Saya tak nak lah nanti ada misunderstanding Bila saya gunakan bahasa Indonesia Bila pakcik pula nanti ada salah kata yang tak langsung pakcik fahamkan Dan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kepada seluruh masyarakat Malaysia Ok Pertama-tama ya pakcik Saya tu dengar dan saya simak baik-baik kata pakcik Dan pakcik bilang apa tadi Rakyat Malaysia yang beritahu kepada pakcik Kalau susah sangat nak ketemu Jumpa kepada makanan halal yang ada di Bali Pakcik saran saya pakcik Tak usah dengar rakyat Malaysia Mereka tak tahulah pakcik Nah Kerana saya tengok ya Saya dengar pakcik cakap pun sangat baik dan sangat santun Sebab tu pun saya tanggapi dengan sangat baik pula Jadi ya pakcik Itu saran pertama saya Tak usah dengar kepada rakyat Malaysia Mereka tak tahulah Pakcik mesti datang seorang-seorang kat sini Lepas tu kan pakcik Jangan singkat sangat duduk di Bali Agak lama-lama lah sikit Supaya pakcik tu bisa explore lebih jauh Jangan cuma apa ya South Bali Sebabkan pakcik Bali tu bukan setakat kuta je Banyak lagi Okey pakcik Nah saya sendiri adalah orang Aceh Pakcik tahu Aceh tu adalah syariah Islam Satu-satunya provinsi yang ada di Indonesia Yang ada syariah Islamnya Dan saya sudah tinggal di Bali Jadi apa pakcik Kira saya ni susah jumpa makanan halal Tak Makanan halal banyak sangat di Bali Warung Padang banyak Warung Jawa banyak Tahu pakcik warung tu semacam rumah makan lah Ya kan Semacam restoran Terus apa lagi ya Makanan halal tu Bersepah ke mana-mana ada Confirm lah Saya cakap ni Lagipun pakcik Ketika kita pergi kepada satu daerah orang Kita mestilah Ikuti daerah tersebut Bali ini Bali itu adalah makanan khas mereka Makanan tradisional mereka Tak boleh kita Singgung-singgung Sebab kita yang datang kepada daerah mereka Bagaimana ya Memang babi itu haram bagi Muslim Orang Hindu Di Bali ini bukan Muslim mereka Itu adalah makanan mereka Kita kena respect Kita kena hormat Sebab itu makanan mereka Kalau kita tak nak makan Siapa pun yang suruh kita makan Tak ada kan Lagipun ya pakcik Orang Bali ini Dia taruh tulisan Babi guling tu besar-besar Supaya kita tak masuk Supaya langsung nampak Mantap Dan pasal airport di Bali Saya dah berpuluh-puluh kali Dah saya pergi ke airport tu ya Di airport tu Bersepah semua makanan halal tu Banyak Dan ada lagi yang jual Nasi Aceh Sigli pun ada Saya dah makan Jadi saya rasa kan pakcik Mungkin Kurang jauh mainnya Nah mungkin next time Boleh lah Balik lagi ke Bali Explore lebih jauh lagi Supaya lebih tahu lagi Jadi nanti pakcik Bisa bagi informasi Kepada rakyat Malaysia Kalau apa yang mereka cakap tu Tak semua betul Okay pakcik Terima kasih Sebab pakcik sangat baik Saya pun respect lah Mudah Alhamdulillah Sepanjang 4 hari ni Kami dapat tour guide Yang membawa kami ke Tempat makanan halal lah InsyaAllah Kita boleh jumpa juga Tempat yang halal Bergantung kepada Servis yang kita gunakan Itu penting Dan Banyak yang saya puji Tentang Bali Kalau anda tonton video saya Sewaktu di Bali Banyak post-post saya Menceritakan tentang Keindahan di Bali Tetapi malangnya Sebahagian kecil Netizen-netizen di Bali Mengambil Isu yang saya sentuh Berkaitan dengan Makanan halal Di international Dipaca Sebagai poin Untuk cuba menutup Akaun TikTok saya Saya diserang dengan Amat dasyat Oleh organet di Bali Dan cuba Membuat aduan-aduan Supaya akaun TikTok saya Ditutup Jadi apapun Saya berniat baik Dan saya bersyukur Sebagai orang Malaysia Yang beragama Islam Saya telah menyentuh Isu makanan halal Di international Dipaca Itu yang penting Untuk saya Dan ramai lagi Pelancong Islam Yang masuk ke International Dipaca Di mana kita tahu Di domestic flight Tak ada isu Makanan halal Malahan di luar Saya dah sentuh Di awal video tadi Saya dah tunjuk dah Di luar Kalau kita dapat tour guide Mereka akan bawa kita Ketempat makanan halal Dengan mudah Kalau kita pergi bersendirian Mungkin susah Kita nak cari Sebab itu Saya sentuh perkara ni Untuk kebaikan Malangnya ada pihak-pihak Yang cuba untuk Mengganggu saya Dengan DM saya Dengan berbagai-bagai Aduan Untuk memusnahkan Akaun TikTok saya Jadi saya mengharapkan Semoga warga Indonesia Bukan begini sikapnya Semoga orang Bali Be positive Melihat sesuatu perkara Dalam konteks Yang lebih terbuka Dan tidak Cuba untuk Menunjukkan sikap Yang negatif Ataupun sikap Yang tidak baik Ini menggambarkan Suatu perkara Yang sangat mengecewakan Bagi saya Tetapi saya sangat bersyukur Kerana airport Bali prihatin Dan cuba InsyaAllah Akan menambah outlet Kemudahan bagi Pelancong beragama Islam Ini satu usaha Yang saya fikirkan Memberi manfaat yang besar Kepada pelancong Yang beragama Islam Supaya mereka tidak Terkeliru dengan Restaurant-lustron Yang ada di International Departure Kita faham Kita kena check menu Tapi dalam keadaan Yang kita nak segera Nak fly Kita terpaksa mencari Dengan cepat Sehubungan itu Saya cadangkan Ada logo halal Yang terpampang Di International Departure Supaya pelancong Boleh melihat dengan mudah Di mana mereka boleh mendapat Makanan halal Semoga Pihak di Bali Lebih terbuka Dan warga Indonesia Ini bukan sikap anda Saya tahu anda orang yang hebat Anda bangsa yang hebat Jadi saya akan pergi Ke banyak tempat Di Indonesia Untuk melihat Keindahan Indonesia Dengan mata kepala saya Terima kasih kepada Bali Airport Yang memberi respon Dan tindakan Yang sangat wajar Terima kasih semua Ya begitulah sekilas narasi Atau kritikan turis asal Malaysia Tentang minimnya kuliner halal di Bali Mari sama-sama kita jadikan Kritikan ini menjadi Sesuatu yang membangun Sehingga Bali dapat Mempertahankan image Baiknya di mata internasional Apa pendapat anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak C Sudah memberikan kritikan Yang membangun Dengan santun Nah Kalau kritikan membangun Dengan santun Seperti ini Maka orang-orang Indonesia Pun akan menerima Dengan lega Cuman ada Satu kekurangan Pak C Pak C Tidak memperkenalkan diri Kalau Pak C Baru pertama kali ke Bali Baru pertama kali Berkunjung ke Bali Jadi Belum begitu paham lah Tentang Situasi airport di Bali Dan yang kedua Pak C juga Seharusnya guging dulu Di Bali ya Itu ada Dimana-mana saja Yang ada Makanan halal di Bali Nah Kalau Pak C Memperkenalkan diri Di awal Pak C mau Ini ya Pak C mau Kritik Tentang Makanan halal di Bali Tentu warga Bali Dan mungkin warga Indonesia Secara keseluruhan Akan maklum Kalau Pak C Memang tidak mengenal Situasi di sana Nah Inilah yang pentingnya Kalau kita bercakap Dalam Suatu Narasi Kita perlu Memperkenalkan diri kita Perkenalan ini Maksudnya adalah Sebagai jembatan Supaya kita bisa mengenal Bagaimana Situasi dari Pengunjung itu sendiri Ketika mencapai di Bali Sehingga kita tahu Oh Pak C ini baru pertama di Bali Ya Kita jadi maklum Otomatis Pak C tidak mengenal Wilayah airport di Bali Nah ternyata di Bali Dari Narasumber warga Bali itu sendiri Itu pun banyak sebenarnya Makanan-makanan halal Hanya saja mungkin Lokasi-lokasinya itu Tidak Tidak sepan Tidak terlihat oleh mata Dengan mudah Nah mungkin saran dari Pak C ini Itu menjadi hal yang baik Nah di Kedepannya bisa jadi Nanti di airport ditambahkan Dengan namanya Stand-stand Tempat makanan halal Atau mungkin Ada banner-banner Yang cukup besar Sehingga memudahkan Para pengunjung Yang baru mendarat Dari pesawat Untuk melihat Lokasi dari makanan halal Itu sendiri Sekali lagi Dari Saya pribadi Pak D Respek dengan Sikap dan cara kritik Dari Pak C Yang penuh dengan sopan Dan penuh dengan Tata bahasa yang baik Oke Teman-teman itu saja Dari Pak D Semoga ini menjadi hal Yang menjadikan Indonesia Bisa lebih maju lagi Di bidang pariwisata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!